Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran Otang Tarlian menyebut Rina Saadah merupakan satu-satunya calon anggota legislatif DPR RI yang bersedia turun gunung menyapa masyarakat sampai ke tingkat desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Hal tersebut Otang mengungkapkan saat mendampingi Rina Saadah caleg DPR RI dari PKB Dapil Jabar 10 berkunjung ke warga di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran pada Sabtu 28 Oktober 2023. Menurut Ketua PKB Pangandaran tersebut, Rina Saadah tidak salah datang ke Pangandaran. Hal itu karena Pangandaran merupakan rumahnya PKB. Semuanya sudah jadi keluarga, jadi tidak asing lagi kalau berbicara PKB. Sementara itu Rina Saadah mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir. Dirinya senang sekali karena bisa bertemu masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Bapak-ibu sekalian pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga sudah hadir di sini di siang hari ini. Saya tahu bapak-ibu juga sibuk ya. Sehari-hari mungkin ada yang harus ke ladang, ada yang harus nungguin warungnya dan lain sebagainya. Tetapi bapak-ibu hadir di sini. Kemarin itu saya keliling, biasanya saya keliling Kuningan, Ciamis dan sekarang Pangandaran. Nah saya sangat senang sekali bisa melihat bapak-ibu sekalian. Dalam kunjungannya tersebut, Rina Saadah yang mempunyai fokus terhadap pemberdayaan UMKM dan pertanian itu juga mendengarkan beberapa permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat. Pertama fokusnya di pemberdayaan UMKM sektor pelautan perikanan. Periode 2019 sampai 2020. Jadi sebelum dibang saya ini di Kementerian Rautan Perikanan, jadi penasihat ahli. Nah mudah-mudahan bapak-ibu dari pengalaman yang sudah ada sekarang ini saya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi bapak-ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Menurutnya masyarakat kebanyakan adalah para petani, bahkan sudah ada sekjen pemuda tani HKTI. Pemuda tani HKTI itu telah bekerja sama dengan beberapa partner yang biasanya menyerap hasil tani. Kebanyakan ya, apa pertanian ya? Pertanian. Nah disini ada sekjen pemuda HKTI ini, mas Azim ini, yang sudah bekerja sama dengan beberapa partner ya bu ya, yang biasanya menyerap hasil tani. Mengatakan ini bukan pertemuan terakhir, insya Allah ia nanti akan bertemu kembali. Mudah-mudahan saja niat ia mengabdi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ferry Harapan Rakyat Pangandara Terima kasih telah menonton!